Kali ini kita akan belajar tentang bacaan anak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulullah Ma'ala alihi wa sahabihi wa mentabi'ahu wa ma'ala amma ba'lu Baik anak soleh dan solehah Paslima semua Kita kembali bertemu dengan pelajaran tahsin Insyaallah Materi kita berikutnya setelah kita Mempelajari tanda wakof dan tanda wassal Semoga kamu masih ingat ya Tanda wakof dan tanda wassal Menkecil wakof lazim Pakof pakof lazim Tanda wakof sebaiknya berhenti Titik tiga mu'anako Berhentilah di salah satu titik tiga Terus dengan tanda wassal Kebaiknya kita teruskan Tidak berhenti Baik Kita akan belajar tentang bacaan Ana Bapak akan bacakan waribnya Ana fa'ana Na didauli alif dibaca pendek Contohnya Pada surat al-ma'idah ayat 28 Bapak akan bacakan A'udhu billahi minash syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Sa'im basatta ilaiya yadakali ta'fatulani ma'anabibasiti yadiyya ilaihkali Afatulaka inni akhafullah Itu kita dapatkan disitu bacaan ana Tadi bapak baca ananya menjadi pendek Karena na didauli alif dibaca pendek Biasanya di Al-Quran Untuk setiap kata ana ini Ada buletan di atas Alif setelah na Jadi itu tanda bahwa Nanya dibaca pendek Contoh berikutnya ada di surah An-Naziat Ayat ke-24 Bacanya Bismillahirrahmanirrahim Fakala ana rabbukumul a'la Fakala ana rabbukumul a'la Kita temui lagi Nanya disini dibaca pendek Karena didauli oleh alif Berikutnya adalah Ana Na didauli hamzah Dibaca panjang Ja'ana Contohnya bisa kita dapati Bisa kita temui dalam surah Al-Muk ayat 9 Bunyinya Alhamdulillahiminasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Qalu bala Qadja ana Nazirun Fakazzabna Wa kulna Ma nazzalallahu Min syai'in In antum Illha Fi dolalin Kabir Kita dapatkan disini Nanya kita baca panjang Karena nanya didauli oleh Hamzah Qalu bala Qadja ana Oke jadi Na didauli oleh Hamzah Dibaca panjang Beda tadi dengan Na didauli oleh Alif Maka nanya dibaca Pendek Ana Kalau ini Ja'ana Berikutnya kita adalah Setiap ana itu dibaca pendek Kan tadi kita contohkan Setiap ada ana dibaca pendek Kecuali di Empat tempat Yang pertama adalah Anaba Anaba Anabu Anasiyah Al-Anamila Jadi Kali kita bertemu dengan Empat kata ini Walaupun Nanya didauli oleh Alif Tapi Nanya tetap Dibaca Panjang Selain Di tempat Di tempat ini Maka Na didauli oleh Alif Dibaca pendek Ana Aba Itu terdapat di Surat 31 Lukman Ayat 15 Yus 21 Anabu Terdapat di Surat 39 Azumar Ayat 17 Yus 23 Anasiyah Terdapat di Surat 29 Al-Furqan Ayat 49 Yus 19 Al-Anamila Terdapat di Surat 3 Ali Imran Ayat 119 Yus 4 Itu saja Materi kita hari ini Bila Taufiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh